Polisi menetapkan mantan Kepala Satpol PP Damkar Padang Panjang, Sumatera Barat sebagai tersangka kasus perusahaan mobil dinas demi klaim asuransi. Setelah viral video perusahaan mobil dinas di media sosial, polisi akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka perusahaan mobil dinas, yakni seorang mantan Kepala Satpol PP Damkar Padang Panjang dan dua anggotanya. Dalam kasus pengerusakan mobil dinas Pemko Padang Panjang ini, kita sudah menetapkan dan menahan tiga orang sebagai tersangka. Peranannya masing-masing itu berinisial A, dia sebagai pejabat di dinas tersebut, mengarahkan dan membiarkan...